Hai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya ada yang rasa ini toppingnya ada yang keju sama ada yang mesis sekarang kita lihat seperti apa di dalamnya ya sekarang dilihat lembut sekali Bunda di dalam sangat lembut sekali aroma pandannya sangat kerasa ya campur sama keju sama santan mantap Assalamualaikum Bunda Selamat pagi bertemu lagi dengan Bunda Dava kali ini Bunda Dava akan membuat kue pukis yang biasa dijual abang-abang ya kue pukis lembut dan mengembang sempurna bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 300 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 2 butir telur 70 gram margarin yang sudah dicairkan 1 bungkus susu denko atau 227 gram ya ini satu sendok teh atau setengah 5 sendok makan vernevan 275 mili santan yang sudah direbus dan dihangatkan seperti ini terus ini direbus bersama daun pandan untuk toppingnya disini ada keju sama mesis 1 sendok teh SP ya jangan kelupaan SP nya juga disini juga Bunda pakai pasta pandan ini nanti pakai pasta pandan secukupnya aja sekarang campur dulu semua bahan-bahannya yang masukin dulu gula pasir terus ini dua butir telur terima kasih sudah menonton! kalau sudah berwarna putih seperti ini langsung ini masukin fernifan nya terus santan terus ini tepung terigu masukin juga ini perasa pandan masukin juga mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata terus ini hampir kelupaan ya Bunda susu bubuknya masukin terakhir ini masukin margarin setelah tercampur rata seperti ini ini diamkan atau istirahatkan selama 1-2 jam sampai mengembang ya tutup pakai lap kering atau apa aja yang penting tertutup ini sudah satu jam Wow ini sudah mengembang ya sudah mengembang ini sudah siap untuk dicetak biar ini nanti tidak gosong ini kasih tatakan ini ya ini loyang yang sudah rusak langsung ini taruh di atas kontor setelah itu baru cetakan kukisnya biar nggak gosong ya tunggu sampai panas setelah panas diolesi dengan margarin selamat menikmati selamat menikmati Tidak ketah diangkat aja soalnya ini nanti mengembang langsung ditutup sekarang dilihat ya kalau sudah kering seperti ini enggak basah ini sudah matang langsung diangkat ini hasilnya bawahnya hati sekali ya ini sangat cocok sekali Bunda itu pasti ya selesai Hai hasilnya seperti ini Bunda lakukan sampai selesai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya ada yang rasa ini toppingnya ada yang keju sama ada dayang mesis sekarang kita lihat seperti apa di dalamnya ya sekarang dilihat lembut sekali Bunda di dalam sangat lembut sekali aroma pandannya sangat kerasa ya campur sama keju sama santan mantap hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton